Kita hormati suara rakyat, jadi kerja politiknya jangan setelah pemilu, kerja politiknya yang sudah-sudah kelazimnya sebelum pemilu. Nah karena itu kita hormati suara rakyat, caranya apa? Jangan sampai ada manipulasi dan penggunaan suara. Oleh partai apapun, termasuk oleh partai rakyat, kita hormati. Jadi kalau ada indikasi peronjakan suara dan seterusnya, kita minta bahwa seluruh mengambil sikap tegas, melakukan indikasi terkait dengan lonjakan suara ini, termasuk diindikasikan, ada partai tertentu dapat suara 2, tiba-tiba naik jadi 102. Apakah ada? Ada faktanya dilawarkan. Karena itu kita minta bahwa seluruh untuk mengambil sikap tegas, saat yang sama KPU memberikan ruang bagi penghitungan ulang atau membuka kotak. Jadi KPU tidak boleh tergesa-gesa dan alergi menyambut soal opsi untuk buka kotak di daerah-daerah. Yang diindikasikan jelas ada penggunaan suara. Nah yang kita minta itu, jangan sampai karena ingin cepat nggak mau capai. KPU-nya lalu ketok palunya di daerah cepet-cepetan. Jadi kita kasih ruang Bawaslu untuk melakukan mitigasi, merekomendasikan ketika ada temuan penggunaan suara untuk langsung dieksekusi di daerah masing-masing. Tidak usah dibawa ke tingkat pleno provinsi sampai ke tingkat pusat. Karena begitu sudah pleno provinsi, pusat, sudah rumit untuk mengembalikan dari suara aslinya. Mas ini akan jadi materi dalam angket yang dikenakan di JPR lah. Hal-hal yang seperti terjadi di poskomitunya ini? Yang penting besok atau pada sidang yang kapan, karena sidang peripuran itu kan bisa dibikin setiap saat. Bisa dua hari setelah besok, bisa sehari setelah besok. Kita tunggu itu dulu ya, sepertasinya nanti. Oke? Oke, terima kasih.